Intro Dalam rangka menghadapi hari besar Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Asahan bersama Polri TNI dan Dinas Sosial menggelar razia penyakit masyarakat di hotel-hotel dan tempat-tempat yang diduga lokasi mesum seperti di pinggir jalan lintas kisaran Asahan Sumatera Utara. Dalam razia kali ini sebanyak 11 orang terjaring. Dalam razia gabungan, petugas berhasil mendapati sepasang remaja yang bukan suami istri sedang asik berduaan di kamar hotel. Setelah petugas memeriksa identitas keduanya, pasangan tersebut tidak dapat menunjukkan tanda bukti buku nikah. Selain itu, seorang wanita paruh bayah penghuni hotel juga sempat bersembunyi melarikan diri dari pemeriksaan petugas. Namun petugas berhasil menemukan wanita tersebut. Dan saat ditemukan, wanita ini sempat menangis dan membuat petugas kewalahan untuk membawanya. Setelah dibujuk oleh seorang petugas, akhirnya wanita ini berhasil dibawa seorang petugas Satpol PP Wanita. Petugas gabungan juga sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan waria yang sering mangkal di lokasi pinggir jalan lintas yang sering digunakan sebagai tempat berbuat mesum dengan pelanggannya. Selanjutnya, waria dan 10 orang yang berhasil diamankan petugas gabungan dibawa ke dinas sosial untuk dilakukan pendataan. Setelah dilakukan pendataan, mereka akan diberi arahan dan bimbingan terlebih dahulu untuk selanjutnya akan dipulangkan dengan syarat dijamin oleh pihak keluarganya. Siti Rosmita Hasibuan, Kabit Rantip Satpol PP Kabupaten Asahan mengatakan, rahasia ini akan rutin dilaksanakan setiap bulan, agar bagi mereka yang tertangkap akan menjadikannya sebagai efek jerah untuk tidak mengulanginya lagi. Ini rajia penertiban PSK, dan ini bukan pasangan suami. Ada berapa yang terjari? Ada sekitar 11 orang, cuman ada juga yang pasangannya lari, kabur, dan ada juga tadi yang kita dapati adalah waria, satu orang waria dan temannya juga lari. Ini menjelang Natal dan Tahun Baru ini atau akan dilakukan terus-menerus? Kegiatan ini sebenarnya kegiatan rutin yang kami laksanakan setiap bulannya, agar ada efek jerah bagi orang-orang yang ingin berbuat tidak senonoh atau berbuat mesum di asahan ini, karena asahan adalah asahan yang resilius, asahan yang bersih, asahan yang damai. Jadi harapan kita ke depan, dengan adanya kegiatan seperti ini, maka akan ada efek jerah buat orang-orang yang ingin mengotori Kabupaten Asahan ini. Selanjutnya yang terjaring ini, apakah mereka kembalikan? Itu nanti kalau masalah itu nanti kita serahkan mereka ke dinas sosial, maka dinas sosial nanti akan mengadakan pembinaan kepada mereka dan selanjutnya itu adalah dinas sosial. Dari Sumatera Utara, Agus Halim, Tribrata TV, Salam Tribrata!